Salam sejahtera, uji dan syukur kepada Tuhan atas kesempatan bagi kita untuk mendalami firmannya. Mendauluhinya mari kita tunduk kepala bersama untuk berdoa bagi firman yang kita akan pelajari pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa engkau berikan bagi kami untuk mempelajari firmanmu. Urapi kami oleh kuasa roh kudusmu, ampuni dosa-dosa kami, berikan pengertian kepada kami semua. Berkati hambamu yang akan membawakan firman agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdala karena kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Ada pun judul renungan kita saat ini adalah Spectacular Faith. Mari kita buka Alkitab. Kita baca Matius fasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Kita mulai dengan ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Ayatnya yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, Keterangan yang kita dapatkan bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Setelah ia bersoal jawab dengan beberapa orang farisi dan ahli Torat. Berdasarkan ayat-ayat tadi, Matius 15. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Dan selanjutnya ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Kedatangannya itu diketahui oleh seorang perempuan kanaan yang mempunyai seorang anak yang sedang kerasukan setan. Kisah ini sangat menarik karena perempuan ini adalah orang kanaan. Bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul dengan mereka. Namun iman yang diperoleh dengan keberanian dan ketambahan perempuan ini dalam menghadapi tantangan layak untuk mendapat pujian, saudaraku. Perempuan ini harus melewati ujian iman yang sungguh mengharukan untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan, saudaraku. Dari kisah ini kita akan mempelajari ujian-ujian yang dialami oleh perempuan kanaan yang sungguh sangat mengharuhkan. Ayat 22 tadi. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Apa sambutan Yesus? Ketika mendengarkan pengeluhan dari perempuan kanaan tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kita melihat ujian yang pertama. Yang dialami oleh wanita ini. Tuhan hanya diam dan tidak memberikan jawaban apapun kepada wanita tersebut. Berdasarkan Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Pertanyaan bagi kita saat ini saudaraku yang kekasih. Apabila ujian ini datang kepada kita. Bagaimana sikap kita menghadapi akan situasi ini. Tuhan hanya diam. Tidak memberikan jawaban apapun pada saat itu saudaraku. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita sudah berharap saudaraku sepenuhnya kepada orang tersebut namun orang itu sama sekali tidak memberikan perhatian. Tentunya hal itu akan sangat mengecewakan. Inilah yang dialami oleh perempuan kanaan ini. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan memberikan pertolongan kepadanya. Namun apa yang dia peroleh saudaraku tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Satu keadaan yang sangat menyakitkan. Namun sikap perempuan ini sangat mengagumkan. Dia tidak undur sedikitpun. Dia tidak tinggalkan Yesus. Dia tidak mundur dari Yesus. Suatu hal yang luar biasa. Suatu sikap yang patut diteladani oleh semua orang. Jangan mundur saudaraku yang kekasih. Ketika Tuhan tidak berbicara apa-apa. Seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan saudaraku. Sepertinya Tuhan tidak mau menolong kita. Jangan menyerah. Teruslah berseru kepadanya. Karena dalam kondisi diamnya. Ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses ketekunan dan pengharapan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang. Dan berharap hanya kepadanya. Tidak kepada yang lain. Ibrani fasal 10 ayat 35 berkata. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Dengan proses diamnya Tuhan. Kualitas iman kita sedang diperbaiki saudaraku. Ibrani 10 ayat 36 berkata. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong. Kita masih tetap berharap dengan iman. Atau undur dari Tuhan. Ibrani 10 ayat 38 berkata kepada kita. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri. Maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan mundur saudaraku. Tetap berharap pada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Itu yang pertama. Ujian yang pertama. Wanita ini datang. Perempuan ini datang kepada Yesus. Memohon agar anaknya disembuhkan. Karena anaknya kerasukan setan. Tetapi tidak ada jawaban. Yesus hanya berdiam. Dan sama sekali tidak memberikan jawaban apapun. Kepada wanita. Atau kepada perempuan tersebut. Saudara-saudara luar biasa. Dia tidak mundur. Dia tidak menyerah. Ujian yang pertama. Sekarang kita datang kepada ujian yang kedua. Apa yang dialami oleh wanita ini? Yang kedua adalah Tuhan menolak dia. Berdasarkan Matius 15.4 Jawaban Yesus. Kalau tadi Yesus berdiam. Sekarang dia memberikan jawaban. Tetapi jawab Yesus. Aku diutus. Hanya kepada domba-domba. Yang hilang dari umat Israel. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat. Dan menyembah dia sambil berkata. Tuhan tolonglah aku. Kalau hal ini terjadi kepada kita. Kita ditolak oleh Tuhan. Seperti yang terjadi kepada perempuan ini. Bagaimana kita bersikap saudaraku. Bagaimana kita menghadapi situasi ini. Apakah kita akan jadi seperti perempuan tersebut. Atau kita menyerah. Oleh karena keadaan yang terjadi saat itu. Saat Tuhan menolak. Dan di saat yang sama. Murid-murid Yesus berusaha untuk mengusir perempuan tersebut. Namun apa yang terjadi kepada perempuan ini saudaraku. Perempuan ini tetap berharap penuh kepada Yesus. Dan dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan. Dia terus berada di tempat itu. Ujian iman perempuan ini saudaraku yang kekasih sungguh luar biasa. Dan tidak stop hanya sampai di sana saudara. Berlanjut terus ujian yang terjadi kepada perempuan ini. Kali ini Tuhan Yesus membuka suara. Namun bukan suatu pernyataan yang diharapkan oleh perempuan ini. Karena kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa dia diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel. Suatu penantian dan pengharapan yang menyakitkan. Yesus menolak untuk memberikan pertolongan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kembali perempuan ini memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan. Dia tidak putus asa. Sebaliknya dia malah semakin mendekat dan menyembah kepada Yesus. Dia merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar. Karena dia tahu tidak ada pertolongan lain selain datang kepada Yesus. Saudara-saudara umat Tuhan. Terkadang kita merasa ditolak Tuhan. Dan sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberikan pertolongan. Sama sekali ketika kita sedang dalam tekanan. Namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak. Dan semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya ditutup. Jawabnya adalah jangan menyerah. Karena dalam keadaan seperti ini. Tuhan sedang menguji akan kesabaran kita. Dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan menyerah. Jangan mundur. Miliki iman yang dimiliki oleh perempuan kanaan ini. Dia tidak mundur sama sekali. Malah dia mendekat datang kepada Yesus. Menyembah memohon pertolongan darinya. Karena dia tahu hanya kepada Yesus. Dia dapatkan pertolongan. Amsal menuliskan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayatnya yang ke 32. Sabar. Nantikan pertolongannya. Walaupun kelihatannya kita ditolak. Tapi percaya Tuhan sedang menguji kita. Untuk menerima jawaban yang pasti dari dia. Tantangan yang ketiga. Saudaraku. Tuhan merendahkan dan mempermalukan wanita. Atau perempuan tersebut. Matius 15 ayat 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti. Yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkan kepada anjing. Dan di dalam ayat 27 berkata. Apa sambutan wanita tersebut. Ketika dia mendengarkan kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Sungguh sangat mengejutkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban wanita ini. Jawaban perempuan ini adalah. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Kalau hal ini terjadi kepada kita saudaraku. Kalau kita direndahkan. Kalau kita dipermalukan. Dan Tuhan melakukan itu kepada wanita ini. Dia direndahkan. Dia dipermalukan. Nah kalau peristiwa ini terjadi pada kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Apakah kita akan tinggalkan Yesus. Apakah kita akan lari daripadanya. Ujian iman yang ketiga. Yang dilalui oleh perempuan kanan ini. Adalah direndahkan dan dipermalukan. Matius mencatat. Bahwa ketika perempuan itu. Semakin mendekat. Mendekati Yesus. Dan menyembah. Yesus menjawab. Bahwa tidak patut memberikan makanan. Kepada anak-anak. Mohon maaf. Yesus menjawab. Bahwa tidak patut memberikan makanan. Anak-anak. Kepada anjing. Saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana sikap kita ketika kita dicap sebagai anjing. Tentunya kita akan tersinggung. Saya manusia bukan binatang. Saudara-saudara. Dicap sebagai anjing. Tentu bukan hal yang menyenangkan. Sebaliknya itu akan sangat menyakitkan. Akan tetapi. Perempuan ini tetap bertahan. Dan tidak menyerah. Malah dia berkata. Dia membenarkan apa yang dikatakan Yesus. Dan semakin merendahkan diri di hadapan Yesus. Suatu sikap yang sangat menakjubkan. Saudara-saudaraku. Yang mengagumkan. Sehingga Yesus pun memberi pujian. Kepada perempuan tersebut. Dan imannya yang besar itulah. Yang menyembuhkan anaknya seketika. Itu juga saudara-saudaraku. Itulah sebabnya saat ini. Saya memilih judul spectacular faith. Iman yang dasyat. Iman yang luar biasa. Yang dimiliki oleh perempuan kanaan. Dan kiranya iman ini. Akan kita miliki pada akhir saman ini. Sehingga kita sanggup menjalani kehidupan. Kita sanggup hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang berat. Sering kali sebagai umat Tuhan. Kita sering mengalami situasi. Dimana kita sangat direndahkan. Sangat dipermalukan. Namun jangan berputus asa. Jangan kehilangan harapan saudaraku yang kekasih. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya dia sedang menguji ketabahan. Dia sedang menguji kesetiaan. Dia sedang menguji kerendahan hati kita sebagai pengikutnya. Ujian kerendahan hati adalah ujian yang paling berat. Tetapi jika kita berhasil melaluinya. Kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Seperti perempuan kanaan itu. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Didiamkan. Tidak ada jawaban sama sekali. Yang kedua mungkin kita ditolak. Dan ketika kita, yang ketika kita direndahkan. Ya dipermalukan. Mungkin peristiwa ini pernah terjadi kepada kita. Saudara-saudara umat Tuhan. Dimanapun berada. Tetaplah setia. Dan berharap kepadanya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tertekan. Di dalam masalah terus menerus. Karena dia Tuhan berkuasa. Dia mampu mengatasi segala sesuatu. Tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Jika kita setia kepadanya. Kesunyian merupakan sinyal. Bahwa ia sedang membawa kita. Kepada pengenalan yang lebih dalam. Dan mengagumkan akan dia. Sabar dan pujilah dia. Karena ia sedang menuntun kita. Kepada rencananya yang besar. Jawaban akan kita terima. Pada waktu yang tepat. Karena Tuhan tidak mengenal kata terlambat. Dia tahu kebutuhan kita. Dan dia tahu apa yang diperlukan wanita tersebut. Dia tahu apa yang diperlukan oleh perempuan kanaan tersebut. Dan dia memberikan jawaban. Yang tepat pada waktunya. Saudara-saudara umat Tuhan. Bagi kita. Pada saman sekarang ini. Bagi orang-orang yang setia kepadanya. Selalu tersedia rancangan-rancangan. Yang sangat mengagumkan. Meskipun didahului oleh didiamkan. Atau tidak mendapatkan jawaban. Didahului oleh penolakan. Didahului oleh direndakan. Dipermalukan. Tuhan diam. Karena marah saudara-saudara. Atau tidak peduli. Atau melupakan kita. Tetapi ia sedang membawa kita. Kepada suatu jawaban. Yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara-saudara umat Tuhan. Kesimpulan yang kita dapatkan. Pada saat ini. Tetaplah setia. Dan berharap hanya kepadanya. Miliki iman yang dasyat. Seperti perempuan kanaan. Dan kita akan terheran-heran melihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Dan kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami bersyukur. Dengan firman yang kami dapatkan pada saat ini. Kiranya firman ini akan menolong kami. Untuk berharap sungguh hanya kepadamu. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seringkali kami merasa Tuhan tidak menjawab kami. Seringkali kami merasa bahwa Tuhan menolak kami. Seringkali kami merasa direndakan atau dipermalukan. Tapi kami bersyukur. Karena saat ini kami dikuatkan lewat pengalaman perempuan kanaan. Untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Jangan mundur. Tetap maju dalam iman kepadamu. Karena engkau menyiapkan jawaban-jawaban yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dan ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!